Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak, Ibu serta para siswa, saya banggakan Saya Andi Kurniawan, guru di SDN SP3 Prodi Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat Salam Sebagai guru, saya selalu berusaha merancang pembelajaran Yang tidak hanya menyampaikan materi secara akademik Tetapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa Siswa kami di SDN SP3 Prodi Harus menempuh perjalanan terkadang sekitar ada sampai 2 km Untuk sampai ke sekolah Tentu saja hal ini saya harus menyiapkan pembelajaran Bagaimana menyajikan pembelajaran Yang membuat mereka siap untuk menerima materi yang saya sampaikan Perjalanan jauh yang ditempuh ke sekolah Hal ini disebabkan karena daerah kami adalah Dulunya adalah daerah transmigrasi Sehingga jarak antar rumah itu cukup jauh Mereka harus berjalan kaki atau bersepeda Hal ini menginspirasi saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Karena di dalam berdiferensiasi itu dapat memuat simulasi Guna membantu siswa menghubungkan pengalaman mereka sehari-hari Dengan kegiatan pembelajaran Kemudian siswa juga dapat menerapkannya Kesempatan siswa langsung untuk mengaplikasikan pemahaman mereka Melalui cerita dan lain sebagainya Kemudian pada akhirnya siswa dapat menelaborasi Mendorong mereka untuk bekerjasama Berdiskusi dan memperluas pemahaman mereka Melalui aktivitas praktis pembelajaran Kemudian pada akhirnya mereka memiliki ruang Untuk memamerkan, memberikan ruang bagi siswa Untuk berbagi hasil dan mengapresiasi Satu sama lain Mengingatkan rasa percaya diri mereka Sudah sedapan Jalan kaki tadi Aduh ramehnya Jalan kaki Ramehnya Sampai kembali Selamat pagi Ananda Selamat pagi Ananda Selamat pagi Ananda Saya tahu yang Ananda tadi kan sudah jalan kaki tok Ya Selamat pagi Ananda Selamat pagi Ananda Hari ini kita akan belajar tentang Materi tumbuh-tumbuhan Ananda sekalian Ada yang merauk berceritaan perjalanannya hari ini? ya coba gigi tepuk tangan gimana perjalanan tadi baik baik oh ya berapa kilo jalan nya 2 kilo ya 2 kilo ada seperti apa dari rumahnya Ciki 2 kilo lebih 2 kilo lebih oke terima kasih itu tetap bikin itu tadi ya laki-laki abu berharap ada yang perempuan eh dong siapa dengarkan unung bergerita di mana tadi jangan kasih lebih baik nggak apa-apa jarak-jaraknya baik nggak jadi minum mata lebih jauh dari rumahnya Tiki? 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 Tiki sekitar 2 kg berarti minumnya sekitar 2 kg lebih ya kalau jauh-jauh, tau lagi? 2 kg setengah 2 kg setengah ayah keputaran untuk minum nah anak-anak sekalian terima kasih untuk ceritanya hari ini bahwa anak-anak datang ke sekolah itu dengan berjalan tak? tak? tapi semangat ya? semangat nah semangat kita mulai pembelajaran kita hari ini nah ini kegiatan kita karena ada hirang kaki terima kasih akan bagi rompoknya yang jalan kaki ke rompoknya yang masih sebelah buka ya nanti yang berjalan kaki kita akan melatakan gijalan yang luas aja ya kita mau mati langsung di seberu kayaknya seru ya yang masih seberu buka nanti mengamati gambar tumbuhan yang ada di wilayah yang jalan kaki lewat sini dulu kumpul di sini Pak Guru akan bagi tablet di sini yang masih juga boleh tabletnya yang jalan kaki kita mengamati langsung sembuhan kirim halaman semua sedia serunya gambarnya serunya gambarnya ya jangan lupa ini sedia gambar pohonnya ya ini gambar pohonnya bagus sekali sudah jelas ya yang masih mana atar mana bantan mana buah mana daun kulitnya pohonnya di gambar itu ya oke ya kalau ya kalau tinggal sebentar ya untuk lihat temannya ada dua daunnya dia lanjut atau anu nanti kebanyakan lebar daunnya ini loh lanjut nanti 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 iya nanti nanti memenuhi kebetulan belajar anak yang lebar membambang sampai ekspresikan dirinya hari-hari berkegiatan dengan berkata-kata yang nantinya mereka bebas nah ini tiga orang yang hari ini biasanya 10 orang yang berpohonnya bagus gambar apanya ini batang-batangnya ada yang sudah nyampe daunnya ada yang sudah nyampe oh sudah sampai ke daun bagus hebat 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 nanti kalau butuh-butuh kok besok warna apa ya di sana ya oke baik Nopi sudah nopi oh Nopi oh nopi oke sekali gampang-gampang nanti dikumpulkan keterangan ya mana akar, mana wakar, mana daun apa nih kalau bisa nampak fungsinya terima kasih terima kasih terima kasih nantiiamo taruh tempat iya toma hanya onder adakah ada si pah w walaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Amat Seki Hadi terima kasih Pandu karena telah mengajarkan saya tentang pelajaran selajaran itu membuat saya menjadi pinta dan membuktikan kepada orang tua terima kasih terima kasih terima kasih kepada rekan si jawab saya Pak Arief Keryawar yang selalu menanyakan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran selalu menunjukkan contoh pembelajaran berprefesiansi sehingga kami selalu selia bersama Allah untuk menjalankan tugas FEMI sebagai pendidik